hahaha hahaha nebel hahaha nebel darah oke guys nah kita ke lantai bawahnya setang luki disini tank yang menjadi perdebatan warga netizen nih ikan predator bisa gak digabung dengan ikan diskus, ikan manfish dan ternyata di tanknya ikan luki itu hidupnya tentram, damai semua ya kaknya damai, sejauh ini aman semuanya ini ada sporet juga ada silver albino jardini, silver biasa ya kaknya ada silver biasa, terus ada ada golden red ada golden red nya juga yang tinggal yang kurangnya pinoy sama pino sama ini sama banjar jadi mau ngelengkapin semua jenis arowana di satu tank ya kak sama tambah satu lagi mungkin yang nil, tapi gak tau nil cocok gak disini ya kayaknya bentuknya agak bulet ya betul nil agak bulet satu lagi yang kurang juga sih kak platinum platinum wah itu keidaman banget tapi kalo platinum gak saya terus ini khusus, saya bikin satu khusus yang mirip begini tapi gak ada ikan lain takutnya lecet itu kan ikan dewa itu jadi pada kenyataannya setelah saya satuin berjalan baik-baik aja kok bahkan arowana ini kalo diperhatiin gak pada lecet satu sama lain iya betul biasanya kalo berantem pun ekor dong pasti keliatan lecet dia terus dia suhunya ini suhunya nih 30 saya pake suhu 30 pohon yang bisa tahan disini anubias anubias kalo yang lainnya memang pada mati tuh dia gak tahan karena terlalu hangat saya gak pake heater karena 30 udah cukup dan kalo bicara air, kualitas air ikan diskus ini rewel banget dia kalo airnya jelek dia pada mati terus kalo dia stress, dia gak mungkin mau gabung nih sama arowana pasti dia ngumpet di bawah-bawah kan dan dari warnanya juga ini kalo saya kasih cacing bekuin abis ini saya coba ya dia pada makan bareng dan sampai jumpa ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Mas Pindy Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton